Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Para pecinta burung perkutut lokalam Dimanapun kita semua berada Pada kesempatan kali ini kami membahas Tentang ciri burung perkutut yang Tidak cocok dengan sangkarnya Ciri burung perkutut yang tidak cocok dengan sangkarnya Seperti apa saja Mari kita bahas secara bersama-sama Burung perkutut lokalam Yang mau kita Engkeli Di sangkar engkel atau Sangkar manual begini Itu memang reaksinya Berbeda-beda ada yang cocok dan ada yang tidak Kita langsung saja kita bahas Mana reaksi burung perkutut yang tidak cocok Yang pertama Burung perkutut tidak mau manggung Atau tidak mau bunyi Itu salah satu ciri dari burung perkutut lokalam Yang Tidak Pas Atau tidak suka dengan Sangkarnya Makanya apabila rekan-rekan dan teman-teman Membeli Burung perkutut di tempat yang lama Itu sangkarnya masih bagus Saran kami Sekalian dibeli atau dimahar dengan sangkarnya Karena hal tersebut Sangkar tersebut Memiliki dampak atau memiliki pengaruh Yang cukup besar Tapi kalau memang sangkarnya kurang bagus Kalau di rumah Teman-teman Mempunyai sangkar lagi Tidak masalah Tapi Yang menjadi penyebabnya adalah Salah satu burung perkutut tersebut Tidak mau bunyi Apabila Apabila Mereka tidak suka atau tidak cocok dengan burung perkutut Dengan sangkar tersebut Itu yang pertama Yang kedua Makanan dan minumnya sering Dicakar-cakar atau dikeluarkan Di ekir-ekir Itu Tanda yang kedua Apabila burung perkutut tidak cocok dengan Apa namanya Sangkarnya Dia sering Mengacak-ngacak atau menceker-ceker makanannya Dari tempat bakannya Memang posisinya dia makan Tapi di Acak-acak Dihambur-hamburkan Begitu Tapi tidak dimakan Itu Menjadi tanda Atau salah satu Ciri burung perkutut Yang Tidak cocok dengan sangkarnya Itu tanda yang Kedua Yang dikeluarkan oleh burung perkutut Perkutut apabila Tidak cocok atau tidak nyaman Dengan sangkar yang ditempatinya Itu tanda kedua Tanda yang ketiga Biasanya burung Kelihatan Diam Dan Mengembangkan bulunya Itu biasanya Burung perkututnya lebih Kayak Sakit Tapi Dia tidak Tidak sakit Pasnya cuma diam Dia mengembangkan Semua bulunya Dan Ibaratnya Kurang Kurang lincah Itu Dia kayak ngambek Kalau Rekan-rekan Dan teman-teman Menjumpai Burung perkutut lokal Alam Alam Yang tidak cocok Atau tidak selaras Dengan sangkarnya Dia reaksinya dengan Mengembangkan Seluruh Bulu-bulu yang berada di Badan burung perkutut tersebut Itu ciri yang ketiga Ciri yang keempat Biasanya dia Burung perkut tersebut Kelihatan Kayak Kebingungan Dari burung perkut tersebut Cenderung gelapak-gelapak sendiri Tidak tenang Terbuang ke sana kemari Sampai sayapnya luka Bahkan mungkin sampai Kaki-kakinya luka Jadi Mungkin Itu berkaitan dengan Warna Biasanya ada Burung perkutut lokal alam Yang tidak terlalu suka Dengan warna-warna Atau model Sangkar burung perkutut Yang Model-model tertentu Atau warna-warna tertentu Jadi Burung tersebut Ibaratnya Ketakutan Dia gelapak Kesana kemari Nabrak-nabrak Kesana kemari Bahkan sampai Sering kita Lihat Sayap Dan Kakinya itu Banyak yang Luka Atau berdarah Itu Tanda dari Burung perkutut Yang Tidak nyaman Atau tidak suka Dengan sangkarnya Tanda keempat Yang kelima Terjadi kematian Secara mendadak Nah ini Pernah Dialami Oleh teman kami Ya Wah Wah Walam Teman kami Juga tidak tahu Semenjak Teman kami Mengganti Sangkar baru Padahal Dia pelihara Sudah Lumayan lama Hampir Dua tahun Begitu Dia Ganti Di kandang Sangkar yang baru Atau kandang yang baru Tiba-tiba Burung perkutut Paginya itu Walam Sudah Keadaan Tidak bernyawa Itu salah satunya Yang wajib kita Perhatikan Apabila Burung perkutut Lokalam Kita Menandakan Atau Mempunyai jiri-jiri Seperti tersebut Itu adalah Salah satu Jiri dari burung perkutut Lokalam Yang Tidak suka Dengan sangkarnya Atau tidak pas Lebih baik Kalau memang Sangkar lamanya Itu masih bisa dipakai Pakai saja Kalau Tidak Ya boleh Beradaptasi Cuma Ya Bagaimana Kadang Ada juga Burung perkutut Yang tibanya Pemilih Kalau sudah Nyamannya Cocoknya Berada di situ Kalau kita Rubah Atau Kata Pindah Itu biasanya Mereka Menunjukkan Reaksi-reaksi Yang seperti Tadi Tidak Mau makan Ngacak-ngacak Tidak Mau manggung Bulunya Mengembang Ya Seperti itulah Namanya Burung perkutut Kadang Dilemanya Atau misterinya Itu ceritanya Ada-ada saja Itu mungkin Dari kelima hal Yang kami sebutkan Adalah Ciri-ciri Atau Tanda dari burung perkutut Lokal lam Yang Tidak Nyaman Atau tidak cocok Dengan Sangkar yang Ditempatinya Apabila Rekan-rekan Menjumpai Kejadian Seperti yang Kami sebutkan Tadi Semoga Bisa Memberi Manfaat Dan Pembelajaran Bersama Buat kita Semua Para Pecinta Burung Perkutut Lokal lam Mungkin Itu Pembahasan Kami Hari ini Cukup Sekian Dan terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh